Aksi pencurian di salah satu jasa pengiriman barang di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat jelas pelaku mengambil barang milik pengguna jasa yang akan dikirim. Dalam rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku seorang diri masuk ke dalam gudang tempat jasa pengiriman barang, kemudian pelaku mengambil dan menggasak barang-barang berharga milik konsumen jasa pengiriman paket, berikut sepeda motor milik salah satu karyawan toko. Mohamed Jovanda, salah satu karyawan toko saat dimintai keterangannya menjelaskan, pelaku melakukan aksi pencurian dengan cara memanjat dinding tembok, kemudian menjebol pintu dari lantai tiga. Awalnya masuk dia naik tembok kan balkon, jadi dia naik maksudnya lewat lantai tiga, terus turun ke bawah, terus di sana kan ada motor kan, langsung tertuju ke motor dia, si pencuriannya itu. Nah setelah itu dia keliling-keliling ke depan, kemudian lagi ada uang juga kan, diambil juga kan, setelah itu baru paket-paket yang diambil. Paket itu berupa apa aja kan? Ada jam tangan ya, ada jam tangan, uang, motor, ya itu yang paling mahal ya motor itu. Atas peristiwa tersebut, pemilik jasa pengiriman paket mengalami kerugian sebesar 9 juta rupiah, sementara kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke polisi dan kini sedang ditangani oleh Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen M Febrian, Palembang Baru TV mengabarkan. Palembang Baru TV Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah video amatir yang merekam aksi para preman di kawasan Gandus, Palembang yang sedang meminta sejumlah uang kepada sopir truk yang hendak melakukan perjalanan. Dalam video tersebut, salah satu preman bahkan menodongkan senjata tajam ke arah sopir. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang yang mendapatkan video tersebut langsung melakukan penangkapan. Hasilnya, delapan preman diamankan dari lokasi pemalakan. Dari tangan salah satu preman ditemukan sebilas jatah tajam jenis pisau dan barang bukti uang ratusan ribu rupiah hasil dari kejahatan. Menurut keterangan kasat Reserse Kriminal Polrestabes Palembang, kedelapan preman kerap membuat resah sopir truk karena harus mengeluarkan uang lebih dalam satu kali perjalanan. Berapa tadi? 60 ya? 45 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 ya? Ini habisnya kok? Nah, wajar dong. Kita menganggungkan delapan orang di daerah Gandus. Karena kenapa daerah situ? Karena situ kan perintasan memang perekonomian di sana. Yang pabuk karet, yang bawa beras. Nah, sering diresahkan oleh para pelaku pemuli ini, preman-preman ini untuk meminta jatah lah, untuk pengamanan di jalan. Sehingga kita menjalankan jati alhamdulillah. Sementara itu, para preman ini akan dikenakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen M. Rian, Palembang Baru TV menggabarkan. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Demi untuk membeli susu saanak, Nadia Kusuma Putri, warga Jalan Jepang, Kecamatan Kertapati, nekat melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor milik keluarganya sendiri. Namun aksi yang dilakukan janda satu anak ini berakhir di kantor polisi Mapolsek Kertapati, Palembang. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah pemulutan Kabupaten Oganilir. Menurut keterangan pelaku Nadia, aksinya tersebut dilakukan untuk membeli susu anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pelaku nekat melarikan motor milik korban yang tidak lain masih keluarga pelaku sendiri. Dalam aksi pencurian motor korban merek Yamaha Mio M3 dengan nomor polisi 5438 ABO terjadi di kediaman korban yang beralamat di Jalan Pintu Besi, Lorong Kalibaru, Kecamatan Kertapati, Palembang pada 30 Mei 2021 lalu. Pelaku dibantu mantan suaminya Rio, warga pemulutan Kabupaten OI. Setelah mendapatkan motor, pelaku meminta mantan suaminya untuk menjual motor korban dengan harga 1,7 juta rupiah. Pelaku menjelaskan hasil dari penjualan motor, ia mendapatkan uang dari mantan suaminya 1,4 juta rupiah dan sisanya diambil pelaku Rio. Uang hasil penjualan motor digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk keperluan susu anaknya yang berusia 1 tahun 2 bulan masuk bulan ketiga di dalam kandungan. Ibtul Edy mengatakan bahwa pelaku ditangkap di tempat persembunyianya di daerah pemulutan bersama mantan suaminya. ... ... ... ... ... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.